Pemirsa suami dari Almarhumah Lina Jubaedah, Teddy, kembali diperiksa di Polrestabes, Bandung, Jawa Barat. Teddy dimintai keterangannya terkait penyebab kematian mantan istri komedian Sule. Untuk yang keempat kalinya, Teddy Pardiana, suami kedua Almarhumah Lina Jubaedah, diperiksa saat reskrim Polrestabes, Bandung. Pemeriksaan dilakukan selama 4 jam. Teddy dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik terkait meninggalnya Almarhumah Lina Jubaedah. Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan terakhir. Teddy berharap keterangan yang diberikan kepada penyidik bisa menyelesaikan polemik yang beredar di masyarakat. Sebelumnya jenazah Lina Jubaedah diautopsi setelah makamnya dibongkar atas permintaan anak-anak Lina. Autopsi atas permintaan Putra Lina, penyanyi Rizky Febian yang menduga ada kejangkalan pada kematian ibunya. Junazah Almarhumah Lina Jubaedah, mantan istri komedian Sule, sebelumnya dimakamkan di pemakaman keluarga suaminya, Teddy, di Jalan Seklimus Utara, Bandung, Jawa Barat. Namun makam Lina dipindahkan ke TPU Nagruk, Bandung setelah polisi melakukan otopsi. Otopsi dilakukan atas permintaan anak Lina, penyanyi Rizky Febian, karena menduga ada kejangkalan pada kematian ibunya. Rizky juga melaporkan suami Lina, Teddy, ke polisi Senin lalu. Polisi kemudian menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah kontrakan Lina dan Teddy di Jalan Net Penus, Bandung. Lina Jubaedah tutup usia 4 Januari 2020 lalu. Sebelum meninggal dunia, Lina sempat piksan dan dilarikan ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Suami Lina menyebut Lina meninggal dunia karena sakit. Sebelum menikah dengan Teddy, Lina menikah dengan Sule 1997 silam dan berpisah setelah 21 tahun usia pernikahan. Tim Liputan Ainus melaporkan.